Halo, saya Inataya Swamsuri, pemilik sekaligus pengelola Rumah Baca Jati Bening atau RBJ yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat pertama kali dibuka pada tahun 2010, ternyata masih banyak anak-anak dan orang tua yang belum mengenal buku selain buku pelajaran. Oleh karena itu, sejak awal Rumah Baca Jati Bening mengadakan kegiatan read aloud atau membacakan nyaring. Yang ikut read aloud biasanya anak-anak balita, anak-anak yang belum bisa membaca, anak-anak yang belum bisa membaca lancar. Bahkan kalau bukunya dianggap menarik dan bagus, anak-anak yang lebih besar pun suka ikut nimbrung. Buku yang saya bacakan bervariasi, karena kesukaan anak-anak juga kan lain-lain. Jadi kadang-kadang saya bacakan cerita tentang binatang, budi pekerti, cerita rakyat, bahkan enstrikopedia pun saya bacakan. Buku yang disenangi kalau mengadakan read aloud adalah buku yang biasanya ada pendukungnya. Seperti misalnya saya membacakan buku tentang pinguin, saya pajang boneka-boneka pinguin koleksi anak saya. Kemudian saat saya menjelaskan, ini pinguin jenis A, jenis B, jenis C, terwakili oleh boneka-boneka tersebut. Anak-anak sangat senang dan takjub. Mereka membanding-bandingkan pinguin yang ada di buku dan pinguin bonekanya gitu. Ih kok sama ya? Ya memang sama. Menyenangkan sekali pokoknya. Saat ini kegiatan read aloud di rumah baca Jati Bening sudah merupakan kegiatan rutin. Ada acara khusus read aloud plus makan bersama. Itu jika buku yang diceritakan tentang makanan. Biasanya ini saya umumkan jauh-jauh hari supaya ketahuan berapa orang yang mau ikut. Contohnya saat saya membacakan buku Toko Pizza Bandri Beruang. Dan kami makan pizza bersama. Jadi setiap saya membacakan cerita itu, anak-anak selalu digiring pada pernyataan baca buku banyak tahu. Jadi saat sebelum dibacakan Toko Pizza Bandri Beruang, anak-anak tidak tahu apa itu pizza, bagaimana membuatnya, bahannya apa saja. Tidak tahu pekerjaan apa saja yang ada di Toko Pizza dan sebagainya. Namun setelah dibacakan itu terjawab semua. Dan asiknya dapat bonus bisa mencicipi pizza yang sebenarnya. Biasanya anak-anak cuma makan pizza, pizzaan yang dua ribuan di sekolah. Menurut saya, read aloud ini dampaknya luar biasa. Tidak ada cara lain yang pas dan cocok untuk mengenalkan buku dan mengajak anak suka membaca selain read aloud. Setiap saya selesai membacakan cerita, satu dua hari kemudian ada saja anak yang bertanya. Bu, buku yang ibu bacakan kemarin disimpan di mana? Mulai ada minat untuk membuka-buka kembali dan membaca sendiri buku itu. Ini suatu awal yang baik menurut saya. Dan jika kemudian dikenalkan pada buku-buku yang lain, anak itu akan semangat, tergugah. Jadi, tetaplah membacakan nyaring atau read aloud dan mengajak anak suka membaca. Happy World Read aloud Day 2023. Selamat hari membacakan nyaring sedunia 2023. Salam literasi. Selamat menikmati.